Halo sahabat De Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga De Onsu kalian perhatikan, Onyo sempat mengingatkan Bunda untuk menutup bagian bawah, takut dilihat oleh penonton padahal ini detik-detik Onyo mau live di aplikasi jeruk, sempat-sempatnya itu bantu Bunda tiba-tiba Bunda mengarang kesatitan, perutnya kram terdengar soal Onyo tadi ya, kenapa Bund Onyo pasti khawatir ini katanya perutnya kram, Bunda kesakitan dan penonton pun kuatir, ikut kuatir ya, dan bertanya Bunda kenapa lihatlah ekspresi kebahagiaan dari veteran ketika banyak sekali yang membeli mau handphone, mau handphone, oke sebentar guys, ini aku lihat dulu ya, buat 9300 penonton aku yang baru join di live aku ya, aku lihat dulu handphonenya itu kita lihat langsung berapa, wait, 23, aku semangat carinya saya, sebentar aku juga harus cari dulu ya di-scroll ya jadi bukannya Onyo nggak tahu, tapi baru belajar di aplikasi jeruk ini, jadi masih terus belajar ya saking semangatnya suara Onyo sampai terdengar di live Bunda, kata Bunda kecilin dong suaranya tau nggak guys, aku udah ambil yang iPhone 14 Pro-nya, ini harganya aku dapat murah banget ya, ini aku dapat harganya murah banget akhirnya dispel juga, lihat tuh, handphone baru dari anak bujang, iPhone 14 ya, jadi ini kalian tuh ditemani sama Onyo live-nya guys, karena Bunda ada live ini kalian sama Onyo, ya jadi Onyo bolak-balik, bantuin ayahnya, maupun bantuin bundanya minyak goreng katanya, minyak goreng ada, minyak goreng ada guys, minyak goreng kita ada guys kemarin Mimin juga ikut COP ya, minyak goreng, tisu, murah semua gimana nggak kelabakan, jumlah etalase-nya 278 terdengar suara Akio, ini banyak sekali nyaw yang COP, banyak sekali nyaw yang membeli dan itu pecah rekor, setelah Onyo live disini, penontonnya terbanyak jadi kita belum ada guys, nanti next kita mungkin bisa kasih ya Onyo nggak bilang kita nggak ada, belum ada, strategi yang bagus jadi kemarin itu Onyo masuknya agak siang, makanya live-nya pun agak malam gitu ya pintarnya Onyo menyembunyikan ya rasa sakitnya, lagi flu memang, lagi flu suaranya berubah bintang ya tapi nggak mau menunjukkan kesimpulan pertama, setiap detik waktu yang ada, Betan konsisten untuk hal-hal yang produktif yang rajin nonton video Mimin pasti tahu jalan cerita dari video ini jadi setelah sempat live jualan di akun bunda bersama host Amanda Betan berganti kostum sahabat Onyo karena Betan akan live di aplikasi jeruk bersama Akio nah sebelum live dimulai, Betan tidak menggunakan waktunya untuk duduk bersantai main handphone tidak tetapi langsung menuju ke akun bunda untuk sekedar menemani maupun membantu bundanya ada momen sweet yang terjadi disini pada saat Onyo memperingatkan bundanya untuk menutup bagian bawah kalian tahulah penonton ini sangat jeli memperhatikan setiap kali ayah bunda ini live karena Onyo tahu bundanya ini sangat cantik bisa saja jadi korban untuk mata-mata yang nakal di luar sana mereka menggunakan hal itu untuk hal-hal yang tidak diinginkan dan Betan nggak mau hal itu terjadi karena Betan sangat menjaga martabat dari bundanya yang kedua pecah telur kehadiran Betan di aplikasi jeruk mampu memecahkan rekor jumlah penonton dan juga jumlah pembeli hal ini disampaikan langsung oleh Akio wow jumlah penontonnya tembus 8000 lebihnya ini rekor baru dan juga banyak sekali yang COPnya rekor baru juga kata Akio pasti dalam hatinya Akio ini bilang begini untung saja ya tadi itu Onyo menawarkan diri padahal sebenarnya waktu live Onyo itu sudah selesai waktunya tidur tapi Onyo yang menawarkan diri untuk ikut membantu Akio live di aplikasi jeruk dan hasilnya penjualannya banyak sekali dan juga jumlah penontonnya rekor baru saat live juga Onyo sempat kelabakan gimana enggak kelabakan sahabat ya Onsu itu jumlah etalase nya banyak sekali ada 278 tapi ada momen niatnya dari Betan tetap scroll, ikut scroll untuk mencari produk yang ditanyakan oleh penonton tapi kalau meme pribadi ya kalau membeli produk seperti kemarin membeli minyak goreng, tisu dan item-item yang lainnya tinggal cek di etalase kok tinggal scroll etalase nya pasti ketemu kadang mimpin sampai heran kepada mereka yang masih bertanya dulu produk ini ada enggak? produk ini ada enggak? padahal itu sudah ada di etalase tinggal di scroll tapi ya itu setiap orang punya cara masing-masing untuk bertanya sebelum membeli yang ketiga bundanya Onyo mengerang kesakitan sampai enggak bisa gerak jadi pada saat live awalnya bunda masih semangat untuk mempromosikan produk tiba-tiba bunda ini memegang perutnya mengerang kesakitan yang luar biasa bahkan kata bunda tidak bisa bergerak untuk ngomong saja susah karena saking keramnya perut dari bunda para host disitu sempat kelabakan dan Onyo juga sempat bertanya bunda kenapa? penonton yang ikut melihat hal itu langsung khawatir juga kok bunda tiba-tiba mengerang kesakitan mereka menyarankan bunda Sarwenda ini untuk beristirahat saja tapi seperti yang Mimim bilang di onsuk itu sesakit-sakitnya tetap akan fokus untuk jualan tetap akan semangat tidak akan menyerah untuk jualan seperti pada Onyo lagi flu padahal tapi ketika ada yang bertanya Onyo kok suaramu binding suaramu kok berubah kata Onyo enggak suaraku baik-baik saja tidak mau menunjukkan kelemahannya mereka tetap semangat untuk jualan mereka tetap profesional enggak semua orang bisa seperti mereka sahabat de onsuk oke sahabat de onsuk demikianlah updatean Mimin untuk kali ini bagi siapapun yang baru saja bergabung atau melihat channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di video berikutnya demikianlah beberapa informasi menarik kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga de onsuk yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga de onsuk sampai jumpa di video berikutnya